Meski lebaran telah usai, namun euforianya tentu masih dapat kita rasakan ya, good people. Berbagai cara pun dilakukan untuk menghabiskan waktu libur lebaran dengan keluarga tercinta, sebelum kembali memulai rutinitasnya. Hal itu pula yang kemarin dilakukan oleh pasangan Andika Pratama dan Usi Suli Setiawati. Untuk mengakhiri masa libur lebarannya, mereka memilih mengajak keluarga besarnya yang berasal dari luar kota untuk menonton film bersama di sebuah bioskop di kawasan Jakarta. Dia ajak keluarga dari Jakarta, dari Malang, semua sekalian menonton bareng-bareng. Enggak ya, dadakan aja tadi ya, maka hari ini udah gak ada keluarga yang datang, jadinya udah kita kesini aja kalian makan. Mengingat kebersamaan seperti ini merupakan momen yang sangat jarang terjadi, akibat kesibukan keduanya yang sangat padat di dunia entertainment, maka wajar saja jika mereka tidak ingin kehilangan momen tersebut dan memilih memanfaatkannya sebisa mungkin. Meski hanya dengan menonton film di bioskop. Enggak, enggak, enggak. Masih kumpul-kumpul aja. Manfaatin waktu. Ya, karena keluarga lagi pada ngumpul, terus kan kita juga ngajakin bareng-bareng, karena jarang banget punya waktu bareng-bareng begini, apalagi keluarga yang dari saya, yang dari Malang kan lagi pas kumpul di Jakarta, lebarannya bareng-bareng. Ya udah, sekalian aja mau pada nonton enggak, sekalian tadi pada mau, yaudah. Terus akhirnya kita jadwalin hari ini untuk nonton. Iya, iyalah paling begini doang misalnya. Jadwalnya bentar doang, liburannya. Jadi ya dimanfaatin sebaik-baiknya lah. Melihat banyaknya keluarga yang datang mengunjungi Dika dan Usi ke Jakarta, lalu apa saja kegiatan yang dilakukan saat Hari Raya Idul Fitri beberapa waktu lalu? Keembaran ya seperti yang lain aja sih, di rumah banyak saudara datang, habisin waktu bareng-bareng. Lebih banyak di rumah kemarin-kemarin karena banyak saudara. Terus ya menghabiskan waktu rutinitas sih hampir sama lah sama orang-orang lainnya. Makan bareng, ngumpul bareng. Karena yang paling jarang ya itu ngumpulnya.